Galian C ilegal tetap membandel walaupun sudah digrebek tim Dirkrim Suspolda Sumut. NKRIJS News TV, Galian C ilegal yang baru digrebek tim Dirkrim Suspolda Sumut pada hari Kamis 23 Februari 2023 lalu. Tepatnya di Dusun 1 Desa Perjuangan Kecamatan Seibalai Kabupaten Batu Barat ternyata tidak membuat jera malah menjalankan aktivitasnya kembali di anggungan tanggal 24 Februari 2021. Terpantau dari berapa media adanya yang keluar masuk di Dusun 1 tersebut. Apa sebenarnya kok sepertinya kehadiran tim Dirkrim Sus diduga terkesan tidak direspon dan tidak ditanggapi. Ini menjadi tanda tanya bagi media untuk lebih menggali informasi lebih lanjut awak media. Menghubungi Kepala Desa Perjuangan Erwin melalui via seluler ketika dikonfirmasi apakah Kepala Desa tidak memberikan rekomenasi. Menemukan dua alat bukti ini apa nih lah, dua alat ini. Setelah pengetahuan Kepala Desa apakah ada daripada Kepala Desa memberikan rekomendasi tata ruang PKPL HPKPR, jawab Kedis Erwin tidak ada. Dan kalau memang ada rekomendasi pasti ada pengutipan pajak ke Dispenda ucapnya mengakhiri. Terima kasih. Terima kasih. Helo Pak Kedis, Iji? Pak Kedis? Nggak. Nah ini Pak, ada yang mau ditanyaan sih begini Pak. Nah dari desa Pak, dari Kepala Desa lah, dari desa. Ada nggak Pak memberikan rekomendasi tentang penggalian semalam itu Pak? di dusun oh enggak ada ya Pak Kadet ya kalau kita ngetahuan Pak Kadet ini dari kabupaten ada tidak memberikan rekomendasi pasar uang PKPLH atau PKPRnya Pak enggak ada kalau memang ada kan tapi kan pengutipan pajaknya pasti ada di tenda berarti memang semua sekali enggak ada ya Pak ya rekomendasi enggak ada enggak ada ya karena itu Pak Kadet tadi kita lihat juga kok masih jalan gitu loh ya itu iya kan saya enggak ngerti gitu ya kan kayak saya ini kepala desa kalau orang wartawan baru cocok gitu kalau tepuk menemukan rekomendasinya ini memang enggak ada ya Pak ya enggak ada ya Terima kasih.